oke guys langsung ke persiapan bahan-bahannya disini aku punya udang ketak beratnya 500 gram dan ini lanjut mau aku bersihin aku bersihin dahulu bagian sisi kanan kiri udang ini iya bagian kanan kirinya ini lumayan tajam dan kalau kena mulut nanti takutnya malah luka ya jadi aku bersihin dulu bagian kanan kirinya ini kemudian ke bagian kepala ini ada yang aku copot karena aku lihat gak ada dagingnya ya jadi dibuang aja kemudian lanjut di bagian ekornya ini di bagian ekornya keras dan tajam jadi dibuang juga nah disini gunting aku ternyata kurang besar ya teman-teman jadi kalau teman-teman punya gunting yang besar lebih mudah pakai yang besar aja nah ini bentuk udangnya kalau udah dibersihin ada juga referensi yang lain membuka bagian perutnya itu sampai habis ya boleh aja ya itu sesuai selera kemudian lanjut kita siapkan bahan-bahan bumbunya disini aku siapkan bawang putih, cabai rawit, dan sauri saus diram nah bawangnya ini kemudian diiris ya diiris tipis-tipis dan jangan lupa bawang bombaynya siapkan air kemudian didihkan nah ini udangnya mau aku rebus sebentar aja ya nah setelah mendidih seperti ini masukkan udangnya jadi udang ketak ini atau udang lipan ini kalau udah kena air panas tuh warnanya berubah kayak gini ya teman-teman jadi keungu-unguan nah ini aku masaknya sampai mendidih seperti ini nggak sampai 5 menit kemudian angkat dan tiriskan ya nah seperti ini warna dari si udangnya kalau udah direbus lanjut kita siapkan minyak untuk menggoreng bawang yang udah diiris tadi pertama kita masukkan bawang putihnya oseng-oseng bawangnya sampai sedikit berubah warna dan masukkan cabai merah besar dan cabai rawitnya kemudian bawang bombaynya juga oseng-oseng lagi ya kemudian tambahkan air jika semuanya yang ditumis tadi sudah layu aku tambahkan airnya ini sekitar 200 ml ya kemudian didihkan airnya setelah mendidih seperti ini masukkan sauri saus tiramnya 2 sendok makan atau sesuai selera tambahkan kecap manis aku pakai 1 sendok makan teman-teman kalau mau lebih juga boleh kemudian aduk kembali dan didihkan kembali ketika sudah mendidih tambahkan garam aku pakai 1 gram aja tambahkan juga lada bubuk ini 1 gram takarannya aduk-aduk kembali aduk-aduk kembali dan jika semua bumbu tadi sudah masuk selanjutnya kita masukkan tomat ya aku juga menambahkan larutan maizena itu 2-3 sendok makan aja nah setelah mendidih seperti ini masukkan udangnya ya aduk udang agar semua bumbunya meresap dengan rata ini aku susun bagian udang yang bagian bawahnya aku balik ke arah bumbunya nah kemudian masak 2-3 menit supaya bumbunya tadi meresap ke udangnya ya setelah 3 menit balik lagi udang ke arah yang berlawanan lagi dan masak kembali 1-2 menit lagi warnanya jadi lebih ungu seperti ini ya nah setelah bagian udang atas dan bawahnya ini terserap bumbu selanjutnya kita oseng-oseng saja udangnya aduk-aduk seperti biasa nah aduk-aduk seperti ini aja ya supaya bumbunya semakin merata terserap oleh udang nah tambahkan juga daun bawang secukupnya oke bunda ini ini olahan udang ketak saus tiramnya sudah hampir matang kemudian matikan api kompor dan siap disajikan ya gimana guys terlihat enak bukan resep simpel ini dengan bumbuhannya diiris boleh teman-teman coba di rumah ya simpel dan cepat memasaknya oke guys ini dia udang ketak saus tiramnya semoga teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terima kasih